Dari soal ini, yang ditanyakan yaitu jarak titik E ke garis TC, di mana titik E merupakan titik pusat bidang alas limas beraturan T-A-B-C-D. Titik E merupakan titik yang bukan sembarang, maka kita bisa langsung memisahkan bangun datar TC. Bangun datar TC merupakan segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya yaitu sudut E. Kemudian, yang ditanyakan oleh soal yaitu jarak titik E ke garis TC, yang dimaksud yaitu jarak terdekat dari titik E ke garis TC yang dapat kita tarik satu garis lurus, di mana sudut yang dihasilkan pun akan menjadi sudut siku-siku. Kemudian, garis dari titik E ke garis TC akan ditandai dengan garis X. Langkah selanjutnya yaitu mencari panjang dari sisi-sisi segitiga TC, yaitu panjang TC sudah diketahui pada soal sama dengan panjang TA, yaitu 8 cm. Kemudian, untuk mencari EC, kita sebelumnya harus mencari AC terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras seperti berikut. Maka, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka, AC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah B kuadrat. BC kuadrat yaitu 8, 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, sama dengan akar dari 64 ditambah 64, sama dengan akar 128, sama dengan 8 akar 2. Maka, panjang EC yaitu setengah HC, maka panjangnya EC 4 akar 2. Kemudian, kita akan mencari panjang TE juga menggunakan rumus Pitagoras, yaitu TE kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurang EC kuadrat, sama dengan 8 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. KTE sama dengan akar dari 64 dikurang 32. KTE sama dengan akar 32, sama dengan 4 akar 2. Kemudian, langkah selanjutnya, karena pada segitiga TEC kita dapat melihat dua sudut siku-siku, kita dapat melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, segitiganya seperti gambar berikut. Kemudian, yang kedua seperti gambar berikut. Kedua segitiga tersebut memiliki luas yang sama, akan tetapi hanya memiliki alas dan tinggi yang berbeda. Pada segitiga yang pertama, alasnya yaitu EC dan tingginya yaitu ET. Kemudian, pada segitiga yang kedua, alasnya yaitu CT dan tingginya yaitu panjang X. Kita dapat menggunakan persamaan luas segitiga ini untuk mencari panjang dari X, yaitu luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua, yaitu setengah dikali alasnya segitiga pertama yaitu EC, dikali tingginya yaitu ET. Kemudian, yang kedua, setengah dikali CT, dikali X. Kemudian, setengahnya dapat dicoret. EC-nya yaitu 4 akar 2. Kemudian, ET-nya 4 akar 2. Sama dengan 8 dikali X. Maka, X sama dengan 32 per 8. Maka, X sama dengan nilainya 4. Jadi, panjang jarak dari titik E ke garis TC adalah sepanjang 4 cm. Sampai jumpa di pertanyaan yang berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. . selamat menikmati